Intro Pasca dibukanya pemesanan tiket untuk libur panjang Natal dan Tahun Baru 2024, belasan ribu tiket sudah ludes terjual di Daob Dua Bandung. Mayoritas calon penumpang akan melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah di Jawa Timur, Yogyakarta, dan juga Jawa Tengah. PT KAI Daerah Operasional Dua Bandung sudah membuka pemesanan tiket libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025. Ada 331.334 tiket disediakan untuk perjalanan Nataru. Para calon penumpang juga sudah mulai ramai memesan tiket di PT KAI Daob Dua Bandung, Jawa Barat. Tercatat beberapa hari setelah dibuka, sudah 45 ribu lebih tiket atau sudah 15 persen tiket yang terjual dari tiket yang disediakan. Mayoritas para calon pemudik ini akan mengarah ke sejumlah wilayah di Solo, Semarang, Blitar, Malang, dan juga Surabaya. Menurut manajer Humas Daob Dua Bandung, ketersediaan tiket masih cukup banyak bagi para calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan menggunakan jasa transportasi kereta api. KAI Daob Dua Bandung sudah dibuka lah ya, 45 hari sebelum keberangkatan. Kami menyiapkan sebanyak 331.344 tiket selama masa angkutan lebaran, mulai tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2024. Sebanyak 331.344 tiket yang kami siapkan. Hari-hari favoritnya sendiri? Untuk hari favorit itu H-3 sebelum tanggal 25, H-3, H-2, dan menjelang tahun baru. H-3, H-2 menjelang tahun baru. Di sini apa wilayah malahnya Pak yang di favorit? Untuk tujuan favorit kita ke arah timur, ada beberapa keberangkatan dari stasiun Kiara Condong ya. Stasiun Kiara Condong yaitu KA Kahuripan, relasi Kiara Condong-Blitar, KA Kutojaya Selatan, relasi Kiara Condong-Kutoarjo. Itu kereta favorit. Selain itu keberangkatan dari stasiun Kiara Condong ada KA Lodaya Pagi, Lodaya Malem, relasi Bandung-Solo Balapan. Terus ke Surabaya menggunakan KA Argo Wilis, Turangga, dan Mukiara Selatan. Selain itu ada relasi Bandung-Blitar, Bandung-Blitar, Bandung menggunakan KA Malaba. PT KI Daop 2 Bandung juga menyediakan 24 perjalanan kereta api di Momenataru untuk menampung para penumpang. Setelah itu Daop 2 Bandung juga akan menyediakan kereta tambahan jika ketersediaan tiket habis. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.